Intro Halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel Kembali lagi bersama aku, Kary Lai Suara Dan hari ini aku mau ada segmen Alat RISE Dan kalian bisa baca sendiri, hari ini itu produknya Sangat-sangat menarik, produknya udah Di request sama beberapa dari kalian Di DM aku, maupun di komen, maupun di premiere And it is Cham-cham-cham Barron Bliss, Blue My Way Blue Matte Edition Nah ini dia, ini paketnya gede banget Jadi sebelum kita mulai, nanti kita akan unboxing dulu But as a disclaimer, this video is In collaboration with Barron Bliss Pasti aku udah cobain sebelumnya pastinya Dan it is my honest review, so ya Please keep that in mind Nah sekarang kita buka bersama dulu, yuk guys Jadi di dalamnya itu Tadah Cantik banget Ini bisa AR loh, btw Kita coba yuk AR-nya katanya tuh Gemes gitu soalnya Ya ampun Sumpah So dreamy, so cute Yo Alright Tadah Liat sendiri Ini ada banyak banget barangnya So pertama itu ada si Light It Up Skin Tint Ada concealer, ada cushion And also ada powdernya Nah untuk produk-produknya sendiri dari Blue Matte Collection Terdiri dari Light It Up Skin Tint Yang seperti ini packagingnya Super duper cantik banget Terus ada True Beauty Inside Cushion Mereka juga ada Fine to Refine Compact Powder And last but not least They also have a concealer Yang namanya Start Over Concealer Nah karena ini base produk yang basahnya itu Ada dua Ada si Skin Tint Sama ada Cushion Supaya kalian bisa lihat perbandingannya Aku akan pakai setengah Skin Tint Dan setengah Cushion So tanpa berlama-lama Langsung aja kita Kamera Zoom Pertama kita mulai dulu dari Skin Tintnya kali ya Jadi kalau kalian nih yang mau pakai base makeup Yang hasilnya tuh flawless Juga nggak transfer di masker Tapi tetap ringan, breathable gitu Nah kalian tuh kalian bakal cocok banget sama si Skin Tint Karena dia itu punya 24 hour smooth coverage Dan dia itu ada Germany Filming Technology di dalamnya Yang ngebantu dia cepat nge-set di kulit kita Jadi kalau aku tuh dulu juga suka takut yang namanya Skin Tint lah Karena takut rasanya tuh licin ya Karena kayak aduh kalau bukan foundation takutnya nggak nge-set gitu Nah nggak, ini tuh justru dia bakal ngebantu buat nge-set dengan cepat Dan teknologi tersebut bikin produk ini tuh waterproof dan juga sweat-proof Dan dia tuh juga sangat moisturizing karena dia tuh ada 4 complexes of hyaluronic acid Jadi kalau kalian tau hyaluronic acid kan melembabkan kulit kita Dan pastinya dia juga ada si Miracle Bloom Yang ngebantu buat menjadi antioksidan di kulit kita Terus juga melindungi kulit kita Pokoknya bagus dia buat menutrisi kulit Untuk give you protectionnya juga aman karena dia ada SPF 35 PA++++ Ini tuh ada 3 warna, aku bantu swatch buat kalian dulu Pertama itu ada warna 01 Life Petal Shower Jadi ini yang nomor 1 Aku sembari dipake juga disini ya Buat sekalian nge-swatch buat kita cari yang mana yang nanti paling cocok Biar kita bisa liat bareng Karena biasanya kayak gitu caranya Ada nomor 2 itu medium blush 4 Kayak gitu tuh Konsistensinya tuh enak banget di blend Tuh teksturnya ringan Tapi pigmentasinya tinggi gitu loh Sini aku taro sini lagi Set ya Terus kita juga ada nomor 3 Which is Beige Summer Nectar So this is number 3 Enak banget di blend Nomor 3 I think it's kind of obvious Aku cocoknya pake nomor 2 Iya gak sih? Ini aku GTV gak pake primer ya hari ini Tadi cuman pake moisturizer aja Ini bener-bener cuman butuh sedikit sih Lil goes a long way Aku pake satu pump dulu Itu juga claimnya tahan 24 jam loh guys Berdasarkan Visio Evaluation Test Terus sekarang aku mau coba blend Pake spons yang udah aku basahin udah aku keringin lagi Dia agak yellow emang Ini tuh pas udah di blend gitu Pas udah dipake udah pake concealer dan lain-lain Itu tuh bakal match perfectly into my skin Ini sekarang emang slightly lebih kuning ya Super ringan banget Very blendable Oh plus aku juga lupain-lain dia tuh udah dermatologically tested pasti Kalian bisa sendiri Ini pokoknya menurut aku cocok banget sih buat yang suka make up yang lebih enteng Lebih kayak kulit hasilnya Apalagi yang lagi sekarang jaman kan clean makeup look Itu pake skin tint kan I think this will be perfect for that So ini dia How it looks like Gila bagus banget Ini bener-bener kayak aku masih amazed tiap ngeliat Karena kayak undetectable gak sih? Kalo kalian gak liat beforenya It looks like real skin Iya gak sih? Kayak bener-bener ada shine-nya dikit kayak kulit Tapi bukan greasy Dan gak keliatan si layernya gitu Jadi kayak clearly your skin but better Nah sekarang kita masuk ke sebelah sini Which is kita akan cobain cushion ya Nah untuk cushionnya sendiri dia tuh ada 3 warna juga ya Ini kayak gini bentuk cushionnya Aku mau kasihat kalian dulu How it looks like Karena ini very aesthetic Terus kita buka Aaaaah Kacanya Ini ada puffnya Ini shade yang nomor 3 ya Jadi ini bukan shade aku Makanya masih bersih Kayak gitu Dan nanti kalian buka Uuuuh Look at that Nah kalo si True Beauty Inside Cushion ini tuh Apa sih kelebihannya dari cushion lain? Dia adalah high coverage cushion Yang bakal kasih 24 hour flawless matte finish Di dalamnya itu ada Korean Organic Miracle Powder Yang bakal ngasih high coverage Tapi kayak tetep soft and luxurious looking skin Dengan hasil yang pastinya tahan seharian Dia juga non greasy and non cakey Nanti kalian liat sendiri aja Karena dia itu bener-bener ringan Dan ada oil controlnya Jadi dia bakal ngeblend dengan sempurna di kulit kalian Dan lagi-lagi karena dia Blue Mate Collection Jadi dia itu adalah makeup and skincare hybrid Nah di dalamnya ada si Miracle Bloom Yang ngebantu buat antioksidan Melendungi kulit Melendungi kulit Dia juga sudah ada SPF 45 PA++ nya Untuk UV protection Pastinya udah dermatologically tested juga ya Nah ini sekarang aku mau langsung swatch aja Dimulai dari nomor 1 So ini nomor 1 Nomor 1 nya malah kayaknya ini ngeblend ya di belakang aku nih So ini nomor 2 Terus ini aku ada nomor 3 So ya Itu aku akan liat disini Nomor 1 barusan Terus bisa sih nomor 1 nya Terus aku ada nomor 2 Nomor 2 Oke terlalu kuning ya dibanding nomor 1 Aku kayak lebih masuk nomor 1 Terus aku ada nomor 3 Oh jauh ya Kayaknya sih yang paling hilang Itu yang paling invisible di kulit aku Si nomor 1 Dia tuh puffnya juga enak sih Dia yang kayak bentuknya teardrop gini Jadi bakal masuk ke celah-celah kulit Nih coba ya Kalian liat dulu before nya Dan kita kasih si cushion nya Tempelok banget ya di kulit Kayak gak ketara ya Produk complexion kayak gini nih Aku suka banget karena Kayak gak pake apa-apa gitu Of course yang sebelah sini Lebih kuning ya Karena tadi kita pake yang nomor 2 kan Ini pake nomor 1 Tapi ini shades yang works di aku Untuk si skin tint yang nomor 2 Si cushion nomor 1 It's okay Terus coveragenya nih Barusan ada bentol-bentol merah Kan bekas jerawat tuh Udah ilang tuh Gone Dan ini tuh di muka aku gak berasa yang kayak Tau gak sih kalian Kalo misalnya kalian pake produk full coverage Tapi kalian pakenya banyak Jadi kayak emang iya-iya nutup Tapi muka kalian berasa sangat-sangat berat gitu Ini tuh gak ini kayak Mana emang ada Emang bahkan udah ketarok produknya gitu Undetectable Sekarang untuk yang daerah sini Nah aku kayak aku tap-tap terus Karena masih bisa produk disini Jadi biar dia ngasih coverage Lebih Dan bener ya Merah-merahnya ilang Kalo kita mau layer juga bisa Pastinya Biar dia Bener-bener full coverage Ini yang Ada titik jerawat baru pecah Susah ya guys Karena tekstur Abaikan So that is that Bener-bener kulit Hasilnya aku suka banget Lawless Tapi gak Gak yang jadi kayak dempul gitu loh Kalo agak dari jauh Kalian bisa sendiri Aku coba juga Kalo pake flush Ini belum pakai concealer sih Nah terus Sekarang yang gak kalah penting adalah Si concealernya Jadi untuk concealernya sendiri Itu tuh ada 3 warna ya Dia tuh claimnya up to 24 hour cover up Dia bakal kasih coverage yang buildable Sampai ke full coverage Dan dia tuh ada shockproof technology Jadi ini unik banget Jadi dia bakal transfer proof Dan juga waterproof Jadi bener-bener bakal ngebantu Buat temen-temen yang butuh Makeupnya super awet Buat sehari-hari Dan pastinya ada miracle bloomnya juga Di dalamnya Jadi ngebantu buat Nenutrisi kulit kita juga Gak cuma makeup aja Dia bakal menjadi antioksidan Menutrisi Dan juga pasti melindungi Seperti yang tadi Dia juga menarik banget loh Karena dia ada purslane Nah ini tuh ngebantu buat Skin soothing dan juga Anti-inflammatory Kalo misalnya kita nutupin jerawat pun Dia ada zat yang ngebantu Buat tenangin sejerawatnya Dan dia juga ada Jeju magmasi water Yang tinggi mineral Dan juga antioksidan Untuk mengontrol produksi Sebum di kulit Jadi aku bakal swatch dulu Ke kalian Pertama ada Cool light petal So this is Cool light petal Creamy banget Terus ada nomor 2 Neutral fresh bud Ini itu Light medium with neutral undertones Terus aku juga ada Warm sweet nectar Yang mau capture Boleh capture dulu Kayaknya sih aku akan bermain Dengan dua ini Sekarang ini seperti Terlalu gelap Untuk kulit aku Aku bakal pake nomor 2 Yang warnanya seperti ini Agak lebih Berwarna gitu ya Nutupin si Under eye circle-nya dulu Jadi buat color correcting-nya dulu First impression Pas dia apply gitu Emang dia agak dingin ya Ringan dan dingin gitu Terus aku mau blend Udah ya bantukan Buat si brightening Tapi lagi-lagi Tipe concealer yang Pas di blend Nutupin Si gelap area gelapnya Jadi hasilnya tuh Tutup kayak kulit gini Terus abis itu Biasanya aku tuh Tambahin si nomor 1-nya Buat menjadi Brightening-nya Oke guys So ini udah diaplikasiin Concealer Cushion dan juga skin tint Yang sebelah sini Skin tint Yang sebelah sini Cushion Kamu bisa lihat sendiri How it looks like Ini bener-bener So smooth Asli Kayak kulit banget Kalau kalian dry Mungkin kalian gak perlu Diset lagi pake bedak Tapi since I am oily Dan aku juga pengen Cobain di depan kalian Jadi mari kita bahas Si fine to refine Compact powder Honestly Ini kayaknya My top product Dari this collection Jujur semuanya suka banget Tapi ini bedak Oh my god Out of this world Pake jean-nya Pake jean-nya Oh my god The cutest compact powder ever Nah ini Tuh Kayak Look at that Terus dia ada Sponsnya Dan ini sponsnya tuh Bener-bener Kenyal Kenyal Dan yang tipenya Ada kayak sedikit lengketnya gitu Jadi kayak bakal nempel banget Produknya kebayangkan Jadi dia tuh Pasti ada 24 hour control Karena kan emang Dia tuh blue matte collection Yang bikin dia bakal jadi Velvety matte finish Adalah karena Di dalamnya itu ada EcoCert Elastic KSP Powder Yang punya kapasitas 8 kali lebih banyak Untuk menyerap minyak Di muka kita Dan dia itu Di dalamnya ada 0,007 mm Micronized powder Dia bener-bener weightless Dia bener-bener Velvety matte finish Terus juga Dia tuh bakal Cocok banget Di masa pandemi ini Karena dia tuh Waterproof and juga Sweatproof Jadi bakal ngebantu juga Buat makeup yang lebih tahan lama Pastinya juga lebih Less transfer Dan tentunya Tidak lengkap untuk blue matte collection Kalau dia tuh gak hybrid sama skincare Karena pasti di dalamnya Juga ada si miracle bloom Itu di dalamnya ada 5 extra bunga Yaitu Hibiscus Camomile Terus ada si calendula Ada si camellia Dan juga ada si Magnolia Dan juga pastinya dia sudah ada UV protectionnya dong Dia ada SPF 25 PA++ Yang buat Melindungi kita dari UVA Dan juga UVB Nah untuk warnanya sendiri Aku bakal swatch pastinya Buat kalian semua ya Pertama kita mulai dia nomor 1 Yaitu Fair Light Petal Tuh Fair literally Literally halus Lembut Empuk gitu Aku ada nomor 2 Itu ada si Natural Blossom Burst Terus Kita ada nomor 3 Which is Warm Beige Nectar Tapi kalo liat kayak gini Kayaknya gue juga bisa nomor 3 Tapi gak gak Aku kayaknya tetap nomor 2 sih Karena dia paling agak kekuningan Dan langsung aja Aku bakal pake ini Ini udah minim Gak begitu nge-crack sih Tapi aku bakal make sure Aku bakal giniin dulu Seperti biasa Gue mau aku set Aku ambil aja Ini puffing tipis gitu Dan sedikit Once you set it Nem Plock sama si kulit Enggak bakal Kayak dembul Gak bakal cracking Bener-bener nem Plock karena dia Poundernya kecil banget kan Tadi 0,007mm Dan ini coba ya Ini area-area komedo Yang biasanya hidup aku bergerigi Bedakan tapi gak kayak bedakan Tuh gimana ya Misalnya pun aku ambil Dari sini langsung Kayak gak terlalu ketara Gitu kan Kalo bisa kayak bedakan So this is how my face looks like Setelah diset mukanya Pake bedak ini I know Kayak gak pake bedak Kulit normal yang gak berminyak Tapi gak kering juga aja Ya gak sih? Kayak halo ini kulit aku asli Jarang sih nemu Nemu Compaction yang bisa Bener-bener Hasilnya tuh kayak Kulit banget Dan di muka juga Berasa sangat-sangat ringan Ini aku sekarang Bakal nunggu mereka set Sembari Aku bakal bikin eye makeup dulu Dan aku bakal kembali ke kalian Sebentar lagi Oke So eye makeup is done Aku tadi udah contour dikit juga Nah sekarang kita mau liat Gimana dia Bawah blush on Dan juga highlighter Untuk blush Of course I'm gonna use this one Peach Topaz Dari Baron Bliss Favorit aku Udah menjadi Rahasia umum Jadi aku akan pake sedikit aja Looks smooth Dan ini aku udah pake Tadi selama aku Dan dia gak oksidasi ya guys Si makeup Publection Dari Blumei Collection ini Tambahin si highlighternya Yang pink champagne Terus juga bener Gak minyakan samsek Dari tadi For the lips Aku mau pake ini Berry Mix Comfort Lip Matte Yang nomor 5 Warnanya tuh kayak gini Cantik banget So that is The fine look Kamu salah sendiri Ini bener-bener Smooth banget Dan aku bakal Coba ngetest Kalo pake flash ya Kita foto Dia bakal kayak gimana Jadi aku bakal Coba matiin dulu nih Lampu yang ada di depan muka aku Okay it's gonna be dark Okay bye guys Very smooth Aduh abaikan kumis Seperti biasa Very smooth Very nice Love it Love it Love it Suka banget Nah sekarang aku juga mau ambil masker Karena aku mau ngetest dia Kalo di masker kayak gimana Coba juga deh Tissue gitu gimana Minim banget Maskernya ada sedikit banget Sekarang aku ambil masker dulu And I'll be right back Oke guys Jadi ini dia maskernya Minim banget Ini ada secuil banget Di ujung hidung Tapi sisanya gak ada Wow Wow Amazing So yeah I guess that is all For today's video Itu dia alat rise hari ini Kita in-depth review Pake produk dari Bare and Bliss Blue Maid Collection Dan gimana menurut kalian Menurut aku pribadi Ini bener-bener Kipe Complexion Lain yang bakal disukain banget Sama banyak orang Apalagi di masa pandemi ini It's lightweight It is skincare infused Karena kan kayak jadi All in one gitu Kita dapet more benefit From a product Terus juga I love how it is long lasting Dan berasanya tuh di kulit Bener-bener nyaman Banget sih Ini aku jujur ya Gak berasa heavy sama sekali Gak berasa dempul Gak berasa kering Gak berasa aneh Dan aku tadi tanpa primer Tapi dia tetep smooth Dan tetep nempel Dengan baik di kulit aku Pas diaplikasiin makeup diatasnya Juga tetep smooth Bisa bagus Gak kegeser-geser All in all Aku suka banget sih Aku bener-bener amaze Dan pastinya Karena aku udah proof Jadi makanya aku bisa review disini Kalau kamu mau cobain Preferred Bare, Bare & Bliss Kamu bisa langsung aja Klik link yang ada Di description box aku And yeah I guess that's all For today's video Thank you so much for watching And I will see you guys soon On my next one Bye guys Annyeong Dadah Bye guys